manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rezekinya seperti lari dari kematian maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia dengan demikian kita kita tidak boleh kundah bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara korupsi dihalalkan suap-menyuap menjadi bagian hidup bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan apalagi mengikuti prinsip orang yang haram saja susah apalagi yang halal Oleh karena itu Rasulullah SAW berpesan kepada kita jika diantara kalian merasa lamban datangnya rezeki jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat dan yang paling bagus sikap kita adalah terima apa adanya pemberian Allah dan yang keduanya adalah zuhud sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW Zuhudlah kamu di dunia kamu akan dicintai oleh Allah dan Zuhudlah apa yang dari tangan manusia maka manusia akan mencintai kamu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati